PEMBICARA 1 Ya, selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Riki Rifai Biasa dipanggil Riki Dengan mata pelajaran PPKN kelas 7A sampai kelas 7E Ya, sebelumnya apakah kalian sudah melihat Nilai-nilai PTS dan nilai-nilai harian Silahkan kalian dicek ya Apakah nilai-nilai dari PPKN ada yang belum masuk Atau nilai kalian itu sudah masuk Tapi di saya itu tidak ada Nah, nanti bisa komentar di Google Classroom Atau bisa Jafri dengan saya Untuk selanjutnya, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Perumusan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Perbedaannya, sebetulnya ini dua materi yang sama Cuma yang membedakan adalah Perumusan yang pertama itu adalah merumuskan ya Merumuskan Undang-Undang Dasar Nah, kalau yang sekarang adalah proses pengesahannya Jadi siswa, apalagi kalian adalah siswa yang sudah menurut saya gampang ya Dalam arti, kalian sudah berteknologi Pembelajaran sudah menggunakan Google Classroom Yaitu menggunakan media elektronik, handphone Bila mana dengan hal tersebut Handphone sangat membantu dengan kalian Nah, maka dari itu gunakan handphone Dengan mempelajari perumusan Undang-Undang Dan kalian dengan melihat materi ini Saya harap jangan dihafal Tapi dipahami Karena kalau misalkan kalian dihafal Itu tidak akan ingat terus Tapi kalau dipahami insya Allah Tingkat kekelalaian atau kelupa-kelupaannya Itu akan berkurang Oke, kita langsung lihat materinya Oke, tentang perumusan Undang-Undang Dasar ya Kita langsung lihat Nah, perumusan Undang-Undang Dasar Apakah itu arti konstitusi? Kalau menurut saya, sebetulnya kalian sudah kenal dengan konstitusi Dalam arti kalian itu sudah sering mendengar Kalau kalian sering melihat tontonan televisi berita Sering dari narasumber-narasumber itu mengatakan Sebuah konstitusi kita adalah Nah, atau itu Ini menurut konstitusi Saya menjalankan sesuai konstitusi Nah, pernah nggak melihat Eh, mendengar seperti itu di tontonan berita Nah, sebetulnya konstitusi itu Gampangannya itu adalah hukum Ya, diartikan sebagai dasar hukum Berarti intinya adalah konstitusi adalah hukum Nah, hukum itu juga ada dibagi dua Hukum tertulis dan tidak tertulis Hukum tertulis itu adalah Aturan pokok dasar negara Bangunan negara Dan tata negara yang mengatur peri kehidupan satu bangsa Di dalam persekutuan hukum Bisa dilihat Pokok dasar negara Bangunan negara Berarti ketika ada bangunan, ada dasarnya Ketika ada rumah, ada dasarnya, ada fondasinya Berarti fondasinya negara itu adalah konstitusi Yang ditata negara untuk mengatur kehidupan Kehidupan kita yang benar Sesuai dengan hukum Terus konstitusi tidak tertulis Itu biasanya ketata negaraan yang sering timbul dalam negara Yaitu ketata negaraan Berarti negaranya itu ditata berdasarkan Hukum konstitusi yang telah dirumuskan Sebelum kemerdekaan Indonesia Selanjutnya Konstitusi juga bisa diartikan menjadi tiga Tadi dua tertulis dan tidak tertulis Yang ini konstitusi luas Tengah sempit Perbedaannya apa? Arti luas, konstitusi dalam arti luas adalah Hukum tata negara Yaitu keseluruhan aturan dan ketentuan hukum Yaitu menggambarkan sistem ketata negaraan suatu negara Nah negara kita apa? Negara kita adalah Indonesia yang bersistem Demokrasi Berarti aturan-aturan itu Hukumnya itu adalah menjalankan atau yang sesuai dengan hukum negara Selanjutnya Konstitusi dalam arti tengah Nah itu adalah hukum dasar Yaitu keseluruhan aturan dasar Baik yang tertulis maupun tidak tertulis Berarti hukum Indonesia itu yang paling dasar adalah konstitusi Nah arti sempitnya apa? Undang-undang dasar Yaitu satu atau beberapa kelompok yang memuat tertulis maupun tertulis Maupun yang tidak tertulis Yang tidak tertulis itu biasanya disebut dengan konvensi ya Oke selanjutnya Nah Dalam perumusan sebelum Indonesia Merdeka yaitu BPUPKI Perumusannya itu ada dua Itu perumusan dan pengesahan Atau yang bisa kita lihat adalah sidang Nah sidangnya dalam sidang BPUPKI yang kedua Itu menghasilkan empat panitia kecil bergerak yang berbeda-beda Yang pertama adalah Negara Indonesia itu menganut paham konstitusionalisme Terdapat pada ayat 1 Dua undang-undang Republik Indonesia Yang berbunyi kedaulatan Berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut rakyat Menurut undang-undang Nah maksud dari ini adalah Hak-hak kita sebagai warga negara itu adalah Akan dilindungi oleh negara Ketika kita jalan di mana Kita mau kemana pun Kita dijahati orang atau bagaimana Hukum akan melindungi kita Makanya hak-hak kita akan Dilihat oleh atau didengarkan oleh negara Yaitu biasanya lewat Yang mengayomi rakyat itu adalah polisi Oke Panitia kecil Perancang undang-undang dasar Pada tanggal Berhasil membahas Tentang lambang negara Negara kesatuan Atau sebutan majelis permusawaratan rakyat Dan membentuk panitia penghalus bahasa Yang terdiri dari Jajah, Diningrat, Salim, dan Iksupomo Ya Gimana negara kita Kalau bukan kesatuan Gimana coba Ngomong negara kita banyak polonya Otomatis negara kita harus disatukan ya Makanya dari berbagai Dari berbagai bahasa Bahasanya banyak Ada berapa itu Ada tiga ribu lebih ya Kalau kita menggunakan bahasa Ngapak Jawa Tengah Bahasa Madura-Madura Bahasa Batak, Dira, Sumatera Kan susah Makanya ada Itu membentuk panitia penghalus Nah Oke selanjutnya Nah ini yang tadi yang saya maksud Ada tiga Ada empat Rancangan yang berbeda-beda Rancangan yang pertama itu Pada tanggal 14 Juli 1945 BPUKI Mengadakan sidang dengan Agenda Agenda itu adalah acara ya Pembicaraan tentang Pernyataan kemerdekaan Yaitu pada pasal-pasal Dari rancangan undang-undang dasar Itu jumlahnya adalah 42 Bisa kita bayangkan Kita kalau melihat Satu sampai tiga pasal saja Untuk disahkan Itu pas waktu RU Itu ada lama Ini Apalagi sebagai Dasarnya Sangat luar biasa sekali Bahwasannya pejuang-pejuang kita Dalam merumuskan Atau mengesahkan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Selanjutnya Ya 15 Juli Tahun 1945 Yaitu pembahasannya Rancangan undang-undang dasar Ini diketahui oleh Insinyur Soekarno Siapa Insinyur Soekarno? Bapak Presiden Pertama Indonesia Ya Dan Naskah undang-undang dasar Akhirnya diterima Dengan suara bulat Bulat itu artinya Sah gitu ya Pada sidang BPUPKI Tanggal 16 Juli 1945 Selain itu juga Diterima usul-usul Dari panitia keuangan Panitia pembelaan Dan tanah air Nah Mohon Kalian ini Dipahami ya Ya Itu dari Proses pengesahan Kita sebagai generasi muda Mohon Jangan melupakan Sejarah Bagaimana undang-undang dasar itu Ada Yang sebelum tidak ada Diadakan Dan masih kokoh Saat ini Mohon Dari Kelas 7A Sampai kelas 7E Ini dipahami dengan Benar ya Karena Ketika Kita memahami Bagaimana Sejarah Indonesia ini Terjadi Maka kita bisa Menghayati Bagaimana Undang-undang dasar itu Memeli proses Yang begitu panjang Sehingga kita bisa Menikmati Hawa-hawa Yang Sejuk Asri Dan tenang Ya Jadi Sekali lagi Ketika Saya memberikan Materi Dan akan Saya berikan Materinya Di Google Classroom Silahkan Kalian kerjakannya Juga Sesuai Dengan Tepat waktu Karena Manusia yang Disiplin Insya Allah Akan menjadi Manusia yang Baik Dan Segala sesuatunya Akan Baik Urusan Kita Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Maju 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 Maju